Cula naga pendekar sakti jilid 5. Tetapi Giyok Han menggeleng, bocah itu menjawab, tidak. Kau perempuan busuk. Kemarin dulu kau berjanji tidak akan menganiaya paman Hang, tetapi sekarang kau mencelakainya berkata sampai di situ Giyok Han tidak bisa menahan isak tangisinya, karena dia sangat khawatirkan keselamatan Hang Tiam Lu, tahu-tahu dia menggigit pinggang Bue Sim Moli. Kaget wanita iblis itu merasa pinggangnya sakit, mukanya merah padam karena murka. Tahu-tahu tangan kanannya diulurkan, menjambak punggung Giyok Han, ia ingin melemparkan tubuh si bocah. Tapi Giyok Han menggigit keras sekali, tangannya tetap memeluk kuat-kuat. Dekat sekali becah ini. Dia merasakan punggungnya sakit sekali di jambak Bue Sim Moli, membuat dia menggigit semakin keras. Kaget Bue Sim Moli, mukanya merah padam. Dia membentak lagi, lepaskan gigitanmu. Giyok Han tidak mau melepaskan gigitannya. Bue Sim Moli menarik lagi untuk melepaskan tubuh si bocah, tapi dia merasakan setiap kali menarik tubuh si bocah, gigitan itu membuat pinggangnya tambah sakit, membuatnya mengendorkan lagi tarikannya. Baiklah, mendengus Bue Sim Moli. Kau mau mampus rupanya. Tangan kanannya ingin menghajar batok kepala Giyok Han, tapi waktu itulah dia menunduk dan melihat wajah si bocah, metu Giyok Han tengah menatap kepadanya. Bagus sekali metu itu, dan saat itu sepasang metu yang indah itu memancarkan sinar kemarahan dan benci, tidak terpancar sedikit pun perasaan takut pada metu bocah tersebut. Mulut si bocah pun masih tetap menggigit kuat-kuat pada pinggang Bue Sim Moli. Tubuh Bue Sim Moli menggigil sedikit, hatinya tergetar. Tangannya yang sudah terangkat jadi lemas tidak bertenaga dan turun terjuntai. Dia jadi ingat sepasang metu yang sama seperti itu, yang memandang benci dan penuh kemarahan padanya tanpa terdapat sinar ketakutan. Metu yang mengingatkan padanya peristiwa-peristiwa masa lalunya yang menyedihkan. Bue Sim Moli menggigit bibirnya, kemudian dia berhasil menguasai dirinya. Bocah yang baik, lepaskanlah gigitanmu Cie Cie tidak akan mengganggu kau. Tapi Giyok Han tetap menggigit dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Karuan saja Bue Sim Moli yang harus meringis menahan sakit, waktu kepala Giyok Han menggeleng ke kiri kanan, gigitan pada pinggang wanita iblis ilu bergerak-gerak menambah rasa sakit sampai ke ulu hati, pinggangnya seperti kejang oleh gigitan Giyok Han. Apa yang kau inginkan sebenarnya, Bocah, tanya Bue Sim Moli lagi. Metu Giyok Han melirik kepada Hang Tiam Lu yang menggeletak di tanah. Oh oh oh, kau ingin minta aku membebaskan orang itu dari kematian tanya Bue Sim Moli lagi. Giyok Han mengangguk-angguk beberapa kali. Bue Sim Moli terjengki menahan sakit. Gigitan Giyok Han semakin sakit saja akibat dia mengangguk. Baik, baik, memang sudah kujanjikan padamu, dia ku bebaskan dari kematian, tapi dia manusia tidak mengenal selatan, kebaikan yang ku berikan malah disalah artikan, dia duga aku tidak berani membunuhnya, dia ingin membantu keluarga yang. Tapi, biarlah sekali ini jiwanya kuampuni. Giyok Han melepaskan tangan kanannya yang tadi meranakul tubuh Bue Sim Moli dan menunjuk kepada Yang Buin dan Yang Lan. Mereka juga harus diampuni tanda seru tanya Bue Sim Moli. Giyok Han mengangguk. Baik, baik, si wanita iblis menghela nafas, aku memenuhi permintaanmu. Sekarang lepaskanlah gigitanmu. Giyok Han melepaskan gigitannya. Tapi sedang si bocah kegirangan, belum lagi bicara apa-apa, tahu-tahu tubuhnya dirasakan melayang di udara dan matanya berkunang-kunang, seperti ada ribuan binatang yang memain di matanya itu. Rupanya waktu Giyok Han melepaskan gigitannya, kesempatan itu dipergunakan Bue Sim Moli mendorong tubuh si bocah membuat Giyok Han terpental cukup keras dan terbanting di tanah. Perlahan-lahan Giyok Han coba bangun berdiri dia memaki kalang kabut, perempuan hina yang tidak tahu malu. Kau selalu berdusta, mulutmu tidak bisa dipercaya, sama seperti anjing. Waktu itu Bue Sim Moli tengah mengusap pusat pinggangnya yang tadi digigit Giyok Han rupanya ia masih kesakitan. Begitu kuatnya gigitan Giyok Han tadi seperti juga kulit pinggang wanita iblis itu akan terkelupas. Meninggalkan tanda gigi-gigi si bocah pada pinggangnya yang cukup dalam. Bocah setan, kau mencari mampus teriak Bue Sim Moli yang meledak murkanya. Tadi dia sengaja menahan diri, karena dia tengah kesakitan oleh gigitan Giyok Han. Sekarang justru dia telah terbebas dari gigitan itu, sehingga kembali meledak murkanya, apalagi sempat dia melihat kulit di pinggangnya yang tergigit oleh Giyok Han menimbulkan tanda yang jelek. Pinggangnya yang bagus mulus jadi memiliki tanda, yang mungkin tidak akan lenyap sampai kapampun juga, sebab luka gigitan itu pun mengeluarkan darah, bajunya yang putih di bagian pinggang sampai merah oleh darah. Tubuhnya ringan sekali melompat ke dekat Giyok Han, dia mendengus bengis, kau juga harus mampus. Bocah setan tangan kanannya diangkat untuk menghantam kepala Giyok Han. Lam Sye menjerit kaget, berlari hendak menghampiri majikan kecilnya yang terancam bahaya. Yang Lan tidak tinggal diam, dia melompat menikam punggung wanita iblis itu. Tapi wanita iblis itu tidak membatalkan pukulan pada batuk kepala Giyok Han, hanya tangan kirinya dipergunakan buat melibat pedang Yang Lan. Giyok Han tidak tahu bahwa jiwanya tengah terancam bahaya maut, dia masih memaki, perempuan tidak tahu malu, aku akan adu jiwa kalau kau masih menganiaya Hang Lopeh dan yang lainnya. Telapak tangan B.E. Simwoli hanya terpisah beberapa dim lagi dari batuk kepala Giyok Han, sekali saja telapak tangan itu mengenai batuk kepala si bocah, niscaya kepala Giyok Han akan pecah hancur berantakan dan menemui kematian. Di waktu itulah hati B.E. Simwoli tergetar lagi. Metu itu. Ya, sepasang metu Giyok Han yang tengah menatap berani sekali kepadanya, memancarkan sinar kemarahan tanpa rasa takut, menyebabkan B.E. Sanwoli teringat kepada sepasang metu bekas kekasihnya, yang sama seperti metu Giyok Han. Tangan yang hampir mengenai kepala si bocah tidak bisa ditarik. Dia hanya bisa mengurangi tenaga pukulan tersebut dan dimiringkan, sehingga bukan kepala si bocah yang dihantam, melainkan pundaknya. Tubuh Giyok Han terbanting keras di tanah, tanpa bergerak, pingsan. Itu pun masih untung buat Giyok Han karena dalam beberapa detik itu B.E. Simwoli masih terpengaruh oleh sorot matanya yang tajam dan indah itu, yang mengingatkan este wanita iblis kepada bekas kekasihnya sehingga dia tidak jadi memukul kepala Giyok Han. Dalam beberapa detik itu jiwa Giyok Han seperti lolos dari lobang jarum. Benar dia terpukul hebat pada pundaknya, yang membuat bocah itu terpental. Dan terbanting keras, lalu pingsan, tapi itu tidak sampai membahayakan jiwanya. Lamsie merasakan semangatnya seperti meninggalkan raganya, kagetnya tidak terkira. Dia menjerit, Oh oh oh, kau telah membunuh siowyaku iblis laknat. Dia berlari menubruk tubuh Giyok Han, menangis sedih sekali. Siowya, oh oh, siowya, mene apa nasib keluarga Giyok demikian buruk? Tentu Giyok Han di akhirat pun tidak meram. Oh oh, siowya jelek benar nasibmu dan setelah sesambatan seperti itu Lamsie pun rubuh ringsan tidak sadarkan diri dengan muka basah oleh air mata. Dia terlalu berduka, sehingga dia tidak bisa menguasai diri lagi, membuatnya pingsan tidak sadarkan diri. Pedang yang lani yang terlibat oleh hujung lengan kiri si wanita iblis, tidak bisa ditarik pulang. Walaupun Yang Lan berusaha menarik pedangnya, namun gagal. Hati si gadis jadi berderbar, tapi teringat ancaman bahaya maut pada ayahnya dan Tiam Lu, ia berteriak nekat dan melompas sambil menghantam dengan telapak, tangan kiri sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Dwee Simmoli memutar sedikit tubuhnya untuk menghadapi Yang Lan, karena tadi dia memang membelakangi Yang Lan. Tangan kanannya diayunkan, belasan batang jarum menyambar dada Yang Lan. Terkesiap Yang Lan melihat jarum beracun dalam jumlah banyak menyambar dari jarak begitu dekat, dan dia jadi putus asa. Tia, sayang puterimu tidak bisa membantumu mengeluh si gadis putus asa dan memejamkan matanya. Walaupun usaha apapun yang akan dipergunakan si gadis, tidak mungkin dia bisa menghindar dari belasan batang jarum beracun si iblis, karena jarak mereka terpisah sangat dekat benar. Yang Lan cuma bisa menunggu maut tiba. Tetapi tiba-tiba Yang Lan mendengar seruan Dwee Simmoli, ihaha sehingga si gadis membuka matanya, saat itu tubuhnya tengah meluncur turun dan kakinya bisa menginjak tanah. Tidak sebatang jarum pun yang menancap di dadanya. Dia segera mengawasi kepada Dwee Simmoli. Waktu itu Dwee Simmoli sudah terpisah kurang lebih empat tombak, di depan si iblis berdiri seorang lelaki tua dan wanita tua, dengan pakaian lusuh. Segera Yang Lan tersadar, pasti kedua orang itu yang telah menyelamatkannya. Mereka yang telah menghalau jarum-jarum beracun si iblis. Dan memang kedua orang itulah yang tadi waktu Yang Lan dalam detik-detik kematian, telah menolongnya, dengan memergunakan topi tikar dan jarum-jarum itu menancap di topi tikar butut itu membuat si gadis terhindar. Orang tua yang berpakaian lusuh itu tengah menghampiri topi tikarnya yang menggeletak di tanah dia kemudian berdiri dan mengawasi belasan jarum yang menancap di situ. HMM, sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya. Menggumam lelaki tua itu dengan suara yang mengejek. Tidak ku sangka Tio Enggoat masih terus mengolah racunnya dan coba merajai Kangou dengan keganasannya. Sungguh sayang. Sungguh sayang, muridnya tidak kalah ganasnya dari wanita iblis Tio Enggoat. Sikap Bwe Simmoli tidak tenang. Biasanya pada muka si iblis tidak terlihat perasaan apapun, sangat dingin. Namun sekarang mukanya sebentar merah, sebentar pucat. Sepasang tabib hutan kata Bwe Simmoli akhirnya dengan suara yang dingin. Ada pesan dari guruku yang mulia untuk kalian. Di bulan 12 pada tanggal 15, kalian datanglah di lembah Kuihun, arwah setan, guruku yang mulia menunggu kau di sana. Kemudian tanpa menanti jawaban sepasang tabib hutan, Bwe Simmoli berkelebat menenteng himnya meninggalkan tempat itu. Lelaki dan wanita berpakaian seperti pengemis itu, yang memang tidak lain dari sepasang tabib hutan, tertawa. Aneh, inilah undangan luar biasa. Mengundang tanpa kartu dan juga mengundang untuk datang ke lembah arwah setan. Hau, aku takut untuk datang ke sana, nanti bisa kesurupan meluculah laki itu-itu. Yang wanita pun, tertawa. Tua bangka, lebih baik kau tolong dulu mereka yang sedang kesurupan itu kata yang wanita. Orang tua yang berpakaian mesum dan seperti pengemis itu menepuk kepalanya beberapa kali sambil tertawa. Ya, ya, memang semakin tua aku semakin pikun saja. Mengapa aku tidak mengobati mereka yang sedang kesurupan itu tanda seru? Setelah berkata begitu, lelaki tua yang berpakaian mesum tersebut menghampiri Hang Tiam Lu, memeriksa keadaannya, kemudian mengangguk-angguk, dia sedang tidur nyenyak dan bermimpi, jiwanya tidak akan dibawa oleh setan penasaran. Lalu dia memeriksa keadaan Yang Buen. Keadaan Yang Buen sudah payah benar, karena saat itu tenaga pertahanannya sudah mulai habis. Walaupun tadi dia sudah mengerahkan lewakangnya untuk membendung menjalarnya racun, namun semakin lama semakin lemah pertahanannya, ia sudah menggeletak lemas, tubuhnya baal hampir sekujur tubuhnya menguap panas dan merah. Racun mulai menerobos dari pertahanan Yang Buen, mulai menjalar. Setelah memeriksa beberapa saat, lelaki tua berpakaian mesum seperti pengemis tertawa. Oh, ini kesurupan yang cukup berat. Ayo setan laknek, keluarlah meninggalkan korbanmu. Sambil berkata begitu, tangan kanan lelaki tua tersebut menghantami dada Yang Buen beberapa kali. Yang Buen kaget tidak terkira, hatinya tercekat kaget, tapi seketika dia merasakan dari telapak tangan lelaki tua mengeluarkan hawa hangat, semakin lama semakin hangat, setiap kali lelaki tua itu memukul dadanya, hawa hangat itu seperti menerobos masuk. Belum lagi Yang Buen mengetahui apa yang tengah dilakukan lelaki tua tersebut, mulutnya telah dijejali oleh sepotong dendeng. Kunyah perintah orang tua itu. Dan dia menurut saja perintah orang tua itu, mengunyah harum dan menyegarkan. Lelaki tua itu sudah menghampiri wanita tua yang tadi datang bersamanya. Kiemoai mereka sudah tidak kesurupan lagi. Ayo kita pergi. Pergi? Oh, tua bangka. Benar-benar pikun kau. Bukankah kau bilang ingin membawa anak itu sambil berkata begitu, wanita tua tersebut menunjuk kepada Gio Han dan Lelam Sia yang masih pingsan. Kembali lelaki tua itu memukul-mukul kepalanya. Benar-benar aku sudah pikun, semakin pikun. Sampai aku lupa apa maksud yang sebenarnya kedatanganku kemari. Ringan sekali tubuhnya melompat ke dekat Gio Han dan Lelam Sia-la memeriksa keadaan kedua orang itu. Waktu memeriksa keadaan Gio Han, sepasang alis orang tua itu mengkerut. Kiemoai, kemari kau. Celaka. Benar-benar celaka berseru lelaki tua itu. Muka wanita tua itu jadi berubah. Apanya yang celaka? Murid si iblis sudah turunkan tangan jahat padanya. Oh, apakah dia bisa disembuhkan tentu, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Tulang selangkanya dihantam melesak patah dan yang parah justru hawa kotor beracun telah meresap masuk ke dalam tulangnya. Pukulan yang nganas dan kejam sekali terhadap bocah seumur ini. Wanita tua itu tampak jadi bingung. Dia memeriksa keadaan Gio Han. Lalu menoleh kepada Yang Lan, nona yang baik, bisa kami pinjam kamar untuk mengobati anak ini? Yang Lan tengah mengawasi bingung kelakuan kedua orang itu, yang telah menolonginya dan juga menyelamatkan keluarganya dari wanita iblis Bwe Simwoli. Mendengar pertanyaan wanita tua itu, cepat-cepat Yang Lan mengangguk, katanya, tentu, tentu lo siampuwe. Tanpa banyak bicara lagi wanita tua itu menggendong Gio Han, sedangkan Lam Syee ditotok oleh lelaki tua itu, segera sadar. Yang Lan juga sudah meminta kepada para pelayan untuk membantu Yang Buin dan Hang Tiamlu dibawa ke dalam. Begitu tersadar dari pingsannya, Lam Syee menangis terisak-isak sedih sekali, mengikuti wanita tua yang membawa Gio Han. Hu, hu, aku paling sebal mendengar orang menangis mengerutu lelali tua itu, membuat Lam Syee berusaha menahan isak tangisnya, hanya air matu yang masih mengucur terus dengan deras. Menangis tanpa bersuara. Setelah meletakkan Gio Han di pembaringan, wanita dan lelaki tua itu melakukan pemeriksaan padanya. Malah lelaki tua itu segera menguruti beberapa bagian anggota tubuh Gio Han. Sam Jam lebih lelaki dan wanita tua itu mengobati Gio Han dengan sikap serius. Lengap sikap ugal-ugalan mereka. Siapakah mereka? Ternyata yang lelaki tua tidak lain dari Tung Yang, dan wanita tua itu adalah istrinya, Tung Im. Nama sebenarnya ialah Tung Siang Bun dan istrinya Lau Kya. Karena si suami biasa dipanggil dengan sebutan Tung Yang, si istri juga selalu dipanggil dengan sebutan Tung Im. Tung Yang biasa memanggil istrinya dengan sebutan Kye Mo Ai, sedangkan istrinya memanggil Tung Yang dengan sebutan Tua Bangka. Di dalam kalangan Kango mereka terkenal sekali sebagai sepasang pendekar aneh yang sangat pandai ilmu pengobatannya, itulah sebabnya mereka diberi gelaran sepasang tabib hutan, akibat dari sikap dan tingkah laku mereka yang ugal-ugalan, seperti orang hutan yang tidak kenal aturan. Sepak terjang sepasang suami istri ini memang sangat aneh, ugal-ugalan dan tidak mematuhi peraturan. Apa yang mereka senang lakukan tentu akan dilakukan oleh mereka. Kesehatan Yang Bu In sudah mulai membaik. Berkat pukulan-pukulan pengiriman hawa murni dari Tung Yang pada dadanya lewat sentuhan kulit tubuh dengan kulit telapak tangan, juga dibantu oleh obat. Penawar racun yang ada pada dendeng yang diberikan padanya, sekarang sudah bisa berdiri. Hanya mukanya Yang masih agak pucat. Bersama puterinya Yang Lan, Yang Bu In datang ke kamar di mana Gio Con tengah dirawat oleh sepasang tabib hutan itu. Waktu itu sepasang tabib hutan baru selesai memberikan pertolongan kepada Gio Con, mereka sedang duduk bengong. Melihat Yang Bu In dan puterinya, keduanya tetap bengong mengawasi Gio Con, tanpa peduli pada ayah dan anak itu. Lam Siye duduk di lantai menangis tanpa bersuara, cuma air matanya yang mengucur dia tidak berani bersuara, karena tadi Tung Yang bilang ia paling sebal mendengar orang menangis. Yang Bu In menghampiri kedua tabib hutan yang berperangai aneh itu, merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan Gio Wye, katanya Lohu Yang Bu In sekeluarga telah diselamatkan oleh Gio Wye. Tung Yang melirik, katanya dingin, jangan berterima kasih kepada kami dia menunjuk Gio Con yang masih belum sadarkan diri. Berterima kasihlah kepada anak ini. Karena dia, kami mau turun tangan menolongi kalian. Kami menginginkan anak ini. Tanda petik. Yang Bu In mengangguk tanpa berani banyak berkata lagi, kuatir mengganggu kedua tabib hutan yang sedang mengobati Gio Con. Ditariknya tangan Yang Lan, untuk berdiri di pinggir. Waktu itu Gio Con merintih perlahan, tapi belum sadar. Tung Yang mendadak lompat berjingkrak sambil menepuk tangannya beberapa kali, mengejutkan semua orang yang ada di situ. Selamat. Selamat berserat Tung Yang Girang. Bisa diselamatkan. Selamat. Dia tidak akan kesurupan lebih lama lagi. Tung In mengangguk dengan muka yang berseri. Ya, selamat katanya. Bocah ini bisa kita selamatkan. HMM, tentu saja pasti bisa diselamatkan oleh kita. Apa yang bisa dilakukan oleh Tio Enggoat jika berhadapan dengan kita? Kita pasti akan sanggup menyembuhkan bocah itu. Tua Bangka, jangan ribut-ribut. Lihat, bocah ini masih perlu dirawat dengan kera, tiam hoat, totokan. Ya. Ya dan Tung Yang berdua istrinya, Tung Im, sibuk menotoki sekujur tubuh Giyok Han. Kagum Yang Bu In melihat kemahiran ilmu totokan sepasang tabib hutan, karena jari tangan mereka selalu menotok dengan tepat, dengan tenaga yang seimbang. Benar-benar tidak kecewa tabib hutan begitu terkenal. Keringat telah membanjir keluar dari sekujur tubuh Tung Yang dan Tung Im. Panas. Panas sekali. Tanda seru. Huu, kamar ini seperti neraka saja. Kemudian Tung Yang menoleh kepada orang-orang yang ada di situ, katanya, ayo kalian keluar. Keluar. Hanya membuat panas kamar ini. Tanda petik. Yang Bu In dan yang lainnya mengetahui bahwa kedua tabib ini mungkin juga ingin melakukan suatu pengobatan rahasia terhadap Giyok Han, cepat-cepat mengiakan dan keluar tanpa tersinggung. Tetapi Lem Sia merasa berat harus meninggalkan majikan kecilnya, namun dideliki oleh Tung Yang, terpaksa keluar meninggalkan kamar. Ketika berada di luar kamar, cepat-cepat Lem Sia menghampiri Yang Bu In. Dengan muka berkulatir dia bertanya, Loh ya, bagaimana keadaan Siawayaku? Yang Bu In menghela nafas. Tenanglah saudara Lem, Giyok Han pasti bisa disembuhkan, hiburnya. Kedua, orang itu set pasang tabib hutan yang terkenal sangat pandai untuk ilmu pengobatan. Tadi mereka sudah mengatakan Giyok Han berhasil mereka selamatkan. Tenang-tenang sajalah, kita percayakan saja. Keselamatan Giyok Han di tangan mereka. Berdo'alah kepada Tian. Lem Sia menyusut air matanya, menangis terisak-isak. Dia merasakan betapa buruknya nasib Giyok Han. Ayah bocah itu dan keluarganya sudah mengalami bencana oleh Kaisar dan sekarang keadaan Giyok Han pun demikian buruk, dalam keadaan luka parah seperti itu. Lama juga pintu kamar tertutup, sampai akhirnya Tung Yang keluar. Arak. Mana arak berseru tabib yang aneh perangainya itu? Haus. Oh 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 tuan rumah yang buruk, mana arak untuk tamu? Apakah tamu akan dibiarkan haos seperti aku ini? Benar-benar tuan rumah yang kikir. Yang buahin tersenyum, dia tidak tersinggung atau kurang senang oleh sikap Tung Yang. Yang Lan sudah berlari pergi mengambilkan arak titik ketika menerima poci arak. Tung Yang segera meneguk isinya. Arak yang harum. Arak yang harum dia menyusut bibirnya. Eh Nona yang manis, apakah kau sudah menikah? Pipi Yang Lan jadi berubah merah dan menggeleng malu-malu. Sayang. Sayang mengeluh Tung Yang kemudian. Yang Lan jadi ingin tahu. Mengapa harus disayangkan? Lo Ciam Pua tanyanya. Tung Yang tidak segera menjawab dia meneguk arak di poci, kemudian barulah dia menyahuti. Aku merasa sayang bahwa kau Nona cantik bertemu dengan aku, si tua bangka yang tidak punya anak. Kalau aku punya anak lelaki, tentu akan ku anjurkan agar anakku itu mengambil kau menjadi istrinya. Pipi Yang Lan berubah memerah, dia malu bukan main digoda seperti itu. Lo Ciam Pua jangan menggodaku, katanya perlahan suaranya. Eh, aku bukan sedang menggodamu. Aku bicara sungguh-sungguh. Siapa yang menggodamu? Justeru melihat kau, aku jadi menyesal bukan main, mengapa dari dulu-dulu aku tidak bikin anak lelaki? Pipi Yang Lan semakin berubah merah. Kasar memang perkataan Tung Yang, tetapi dialah penolong keluarganya, karenanya si gadis tidak marah. Dia cuma merasa malu. Tung Yang membawa Po Ciarak itu ke dalam kamar. Pintu kamar ditutupnya lagi. Semua orang menunggu sesaat lamanya dengan perasaan gelisah dan khawatir. Hang Tiam Lu Yang, sudah sadar dan datang ke situ, mendengar cerita Yang Lan dan apa yang telah terjadi selama dia pingsan dan tak sadarkan diri. Oh, jadi sepasang lo Ciam Po itu yang sudah menyelamatkan kita. Dulu aku pernah bertemu dengannya dan dia menolongi jiwaku, kata Tiam Lu Girang. Dua jam lebih sudah lewat, tetapi pintu kamar tidak juga dibuka dari dalam. Fajar sudah menyingsing, matahari sudah memancarkan si Ramya. Semua orang semakin gelisah, karena sudah selama itu pintu kamar tetap tidak terbuka. Setelah hari mendekati siang, Lemsie tidak bisa menahan kegelisahannya. Dia mengetuk pintu kamar. Walaupun Tiam Lu dan yang lainnya melarang, tetapi Lemsie tidak bisa dicegah. Dia mengetak daun pintu berkali-kali. Tidak terdengar jawaban. Dia mendorong pintu itu, ternyata tidak dikunci, sehingga daun pintu terbuka lebar. Tetapi di dalam kamar tidak terlihat seorang manusia pun juga hanya daun jendela yang kelihatan terbuka lebar. Lemsie menjerit kaget, yang lainnya segera ikut masuk ke dalam kamar. Mereka jadi bingung. Tetapi Tiam Lu segera melihat di tembok ada guratan-guratan dalam bentuk huruf. Ternyata itulah tulisan yang dilakukan oleh Meta Pedang, yang diguratkan pada tembok. Bunyinya, anak ini berjodoh dengan. Kami, karenanya kalian tidak usah berkhawatir tentangnya, kami akan merawatnya baik-baik. Dari Tung Yang dan Tung Im. Lemas tubuh Lemsie, yang lainnya pun tercengang setelah membaca surat itu. Namun akhirnya Tiam Lu menghibur Lemsie. Kau seharusnya gembira lopeh, karena di tangan mereka siau ya kita terjamin keselamatannya. Mereka sepasang suami istri yang memiliki ilmu sangat tinggi. Memang adat mereka aneh, tetapi mereka bukanlah penjahat dua. Karena itu biayarlah siau ya dirawat mereka. Lemsie cuma menangis sambil mengangguk-angguk saja. Yang Bu In sendiri menyesal atas kepergian sepasang tabib hutan secara begitu, dia belum lagi bisa bercakap-cakap dan menjamu sepasang tabib hutan itu, sedangkan mereka sudah menyelamatkan diri dan keluarganya. Lemsie selanjutnya tinggal di rumah keluarga Yang. Karena tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya berharap suatu saat kelak bisa bertemu lagi dengan siau ya-nya. Hang Tiam Lu tinggal selama setengah tahun di rumah gurunya, untuk berjaga-jaga, kalau saja suatu saat Bue Simmoli muncul menyatroni keluarga Yang. Tetapi selama itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bue Simmoli pun sudah tidak muncul lagi. Kematian Cie San Hoat sudah diatasi, karena pada hari itu Tiam Lu sudah membuang mayat pemuda itu ke tempat pelesiran, di belakang gedung berkumpulnya bunga raya, pelacur. Tempat pelesiran itu jadi heboh dan keesokan harinya ditutup. Entah berapa banyak orang yang ditangkap-tangkapi oleh Ayah Cie San Hoat, namun keluarga yang terhindar dari bentrokan dengan Ayah Cie San Hoat. Selama tinggal di rumah keluarga Yang, hubungan Hang Tiam Lu dengan Yang Lan semakin akrab, setahun kemudian mereka pun meresmikan perkawinan, terangkap menjadi sepasang suami istri. Pesta perkawinan itu diselenggarakan secara meriah oleh keluarga Yang, selama sebulan penuh. Sebagai mantu keluarga Yang, sebetulnya Hang Tiam Lu sering juga menyesali mengapa dirinya harus terikat oleh perkawinan? Bukankah seharusnya dia pergi berjuang untuk membantu para pendekar pencinta negeri bersama-sama menentang Kaisar Lalim? Bukankah seharusnya ia pergi membalas sakit hati Giyok Go An Suwe, yang sekeluarga telah ditimpa malapetaka begitu hebat? Sampai akhirnya Hang Tiam Lu tidak bisa menahan perasaannya lagi, ia menceritakan segalanya kepada istri di suatu malam. Akhirnya sepasang suami istrinya itu memutuskan untuk merantau, guna melaksanakan cita-cita Hang Tiam Lu, yaitu membantu para pecinta negeri untuk menentang Kaisar Lalim. Yang Buin dan istrinya tidak bisa menahan keinginan anak dan mantu mereka, dengan perasaan berat mereka mengizinkan. Lam Xie mengantarkan kepergian sepasang suami istri muda itu dengan linangan air mata. Kalau Tai Jin bertemu dengan Xiaoya, tolong beri kabar kepadaku, minta Lam Xie waktu mereka ingin berpisahan. Hang Tiam Lu mengiakan dan berjanji akan menyelidiki bagaimana keadaan Giyok Han dan sepasang tabib hutan itu. Kemana perginya Giyok Han dan sepasang tabib hutan? Ternyata sepasang tabib hutan sudah memutuskan bahwa Giyok Han akan mereka bawa serta, jika diberitahukan kepada Yang Buin atau Tiam Lu, mereka khawatir timbul kerualan. Karena itu, Tung Yang memutuskan membawa Giyok Han secara diam-diam. Tung Yang menyetujui. Mereka melalui jendela kamar itu meninggalkan. Keluarga Yang. Tung Yang yang menggendong Giyok Han yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan mengandalkan ginkang, ilmu meringankan, tubuh mereka yang tinggi, sepasang tabib hutan itu tidak mengalami kesulitan buat meninggalkan rumah keluarga Yang. Mereka bahkan meninggalkan kota tersebut. Setelah berada di luar kota Siawan, mereka baru beristiat, Giyok Han diletakkan di bawah sebatang pohon, matahari Fajar segera menyingsing. Anak ini memerlukan pengobatan yang disertai penyaluran tenaga lukang, jika tidak tulang pundaknya itu bisa membuatnya tidak bisa mengerahkan seluruh tenaganya kalau bocah ini sudah besar, kata Tung Yang sambil duduk di samping Giyok Han. Kiyomo Ai, kita harus mencari tempat yang tepat untuk pengobatan ini. Tung In menganggup ya, memang benar, katanya. Tetapi kalau kita harus membawanya pulang, berarti urusan kita bisa berantakan. Kita turun gurung, lagi karena untuk menyelesaikan persoalan besar itu. Jika memang disebabkan bocah ini kita harus gagal melaksanakan urusan besar itu, apakah kau si tua bangka tidak akan menyesal nantinya? Tung Yang duduk termenung. Dia menggigit-gigit bibirnya. Sikapnya tidak ugal-ugalan seperti sebelumnya, kini tampak ia tengah berpikir sungguh, sampai akhirnya dia bilang, begini saja, kita tak usah membawa pulang bocah ini, cukup mencari tempat yang sepi untuk mengobatinya. Atau kalau perlu kita menumpang di rumah penduduk, kita obati dia, setelah itu kita ajak dia bersama kita, sambil membereskan urusan yang sangat penting itu. Baiklah, kata Tung Im. Aku hanya menurut saja apa yang kau putuskan, tua bangka. Lebih baik kita mencari rumah penduduk yang bisa kita tumpangi, ku kira dalam tiga atau empat hari bocah ini sudah bisa kita sembuhkan. Kita tidak boleh menunda-nunda pengobatan untuk bocah ini, sebab jika terlambat dan tulang paipenya tidak bisa dikembalikan seperti semula, elak biar dia berhasil mempelajari ilmu yang paling tinggi sekalipun, akan percuma saja, lah tidak bisa memergunakan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Apakah ada rumah penduduk yang bisa kita tumpangi? Keadaan kita seperti pengemis. Apakah ada penduduk yang mau membiarkan kita menumpang di rumah mereka? Tanya Tung Im ragu-ragu. Yang terpenting uang. Kita berikan uang, mereka akan tutup metu, terhadap kera berpakaian kita menyahuti Tung Jang. Sambil berkata begitu Tung Yang menggendong Giyok Han, Tung Im mengikuti suaminya mencari rumah penduduk di sekitar tempat itu yang sekiranya cocok untuk mereka tumpangi, guna mengobati Giyok Han. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh sampai matahari Fajar sudah menyingsing, mereka melihat sebuah rumah penduduk yang letaknya terpencil, sekelilingnya hanya hutan dan pohon-pohon liar yang lebat. Segera Tung Yang memutuskan rumah itu cocok untuk tempat mereka menumpang sementara. Segera mereka menghampiri rumah itu. Rumah penduduk yang terpencil ini tidak begitu besar, letaknya terpencil dari rumah penduduk lainnya. Keadaan di situ sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Pintu rumah juga tertutup rapat-rapat Tung Yang mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian seorang Hwasyo berusia 30 tahun membukakan pintu. Tung Yang berdua Tung Im jadi tercengang, karena mereka tidak menyangka bahwa penghuni rumah tersebut seorang Hwasyo, pendeta dengan kepala yang botak licin. Si Hwasyo mengawasi Tung Yang Daed Tung Im, kemudian tersenyum. Omi Tohut, katanya sambil merangkapkan kedua tangannya. Ada keperluan apakah Jiaweye datang kemari? Tung Yang merasa sudah terlanjur datang di rumah ini, segera memberitahukan bahwa dia bermaksud untuk menumpang beberapa hari di rumah tersebut. Kalau memang Taiso tidak keberatan kami ingin menumpang beberapa hari di sini. Anak kami ini sedang sakit demam, karenanya kami ingin ia beristirahat dulu dengan baik, kalau demamnya sudah berkurang barulah kami melanjutkan perjalanan. Metusi pendeta bersinar sejenak mengawasi Giyok Hon, kemudian mengangguk. Sian Chai, Sian Chai, silahkan masuk. Tentu saja Pin Cheng tidak bisa menolak kunjungan kalian, dan Ho Siu itu membuka daun pintu lebih lebar. Tung Yang berdua Tung Im sebetulnya curiga di rumah tersebut bisa terdapat pendeta tersebut. Tetapi mereka mengucapkan terima kasih dan masuk. Mereka tidak gentar kalau memang si pendeta penjahat tentu mereka bisa sekalian menghajarnya. Mereka tidak khawatir sedikit pun juga, sebab yakin si pendeta tidak mungkin bisa mengelah terhadapnya. Tetapi waktu memasuki rumah itu, kembali mereka tercengang. Di dalam ruang itu terdapat tiga orang Hwasyo lainnya, yang sebaya dengan Hwasyo. Yang tadi membukakan pintu. Kecurigaan Tung Yang dan Tung Im semakin besar. Apa yang sedang dilakukan keempat orang Hwasyo tersebut di rumah ini? Tung Yang dan Tung Im berani memastikan bahwa keempat orang Hwasyo itu bukanlah pemilik rumah ini. Ketiga orang Hwasyo di ruang dalam melirik kepada Tung Yang dan Tung Im, tanpa seorang pun berdiri atau melontarkan sepatah kata. Mereka berdiam diri saja. Hwasyo yang yang tadi membukakan pintu, sudah mengantarkan Tung Yang Tung Im ke sebuah kamar Giyok Hon diletakkan di atas pembaringan. Si Hwasyo menutup daun pintu, sebelum merapatkan daun pintu dia masih bilang, kalian boleh tinggal di sini selama kalian masih memerlukan tempat peristirahatan, tetapi Ji Wiyo tidak boleh mencampuri urusan apapun yang terjadi di dalam rumah ini. Pincheng harap, kalian pun tidak usah keluar-keluar dari kamar itu, demi kebaikan kalian juga. Tung Yang sebetulnya ingin bertanya pada si Hwasyo, tetapi Tung Im sudah menarik lengan bajunya, dan Tung Im yang menyahuti, terima kasih Taisu. Kami akan memperhatikan kata-katamu. Daun pintu sudah ditutup. Tung Yang tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya, dia segera memutar tubuhnya mendekati pintu tapi lengannya sudah ditarik oleh istrinya tua bangka, jangan usil. Tidak usah kita campuri urusan mereka, mengapa kau harus-harus ngintip-ngintip? Muka Tung Yang berubah merah, dianyengir. Bukan ngintip perawan, aku hanya ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di tempat ini. Biarkan saja apa yang ingin mereka lakukan. Kita tidak usah mencampuri. Bocah ini sedang memerlukan perhatian kita untuk menyembuhkan lukanya. Menurutku, keempat pendepta itu bukan dari jalan hitam, mereka bukan pendepta jahat. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Tanya Tung Yang yang tidak senang, hati manusia siapa yang bisa baka. Di luar kelihatan baik, tidak taunya hati dan perasaannya sama jahatnya seperti iblis. Tung Yang tertawa-tawar. Kalau mereka pendepta-pendepta jahat, apa yang mereka bisa lakukan terhadap kita? Biarkan saja, jika memang mereka mencari mampus berarti mereka membentur kita. Tetapi menurutku, mereka bukanlah pendepta-pendepta jahat. Tung Yang tidak memaksa untuk mengintip ke dekat pintu, dia kembali duduk di tepi pembaringan. Memperhatikan wajah Giyokhan. Kita mulai sekarang saja, kata Tung Im. Tung Yang mengiakan. Segera sepasang suami istri itu mulai menguruti sekujur tubuh Giyokhan, terutama sekali di bagian dekat pundak si bocah yang telah terpukul hebat oleh B.E. Simmoli. Memang benar B.E. Simmoli dalam beberapa detik sebelum menghantam Giyokhan, sudah berusaha menarik pulang tenaganya dan menggeser tangannya tidak sampai memukul kepala Giyokhan, akan tetapi tenaga pukulannya tetap merupakan pukulan yang sangat kuat dan beracun. Biarpun Giyokhan terhindar dari kematian, namun dia sudah terluka hebat. Terlebihpula memang Giyokhan tidak memiliki ilmu silat sedikitpun, sehingga luka yang dideritanya itu bertambah parah saja, menyebabkan bocah itu menahan rasa sakit yang luar biasa sampai pingsan tidak sadarkan diri. Sibuk sekali tampaknya Tung Yang berdua Tung Im berusaha untuk mengurut dan menyalurkan tenaga dalam mereka lewat telapak tangan masing-masing, untuk disalurkan ke tubuh Giyokhan. Di luar kamar, pendeta yang tadi mengantarkan Tung Yang dan Tung Im sudah kembali kepada ketiga orang pendeta lainnya. Salah seorang pendeta yang duduk di sebelah kanan, menegur. Dengan suara perlahan, Semte, mengapa kau mengijankan orang-orang itu menumpang di sini? Bagaimana kalau mereka mengganggu pekerjaan kita? Pendeta yang dipanggil Semte menggeleng, mereka orang-orang tua dan seorang anak kecil, apa yang bisa mereka lakukan kita tidak perlu khawatir dan terlalu memperhatikan mereka. Anak mereka sedang sakit demam yang keras dan kulihat anak itu dalam keadaan pingsan. Mana pantas aku menolak permintaan mereka buat menumpang agar anak mereka yang sakit itu bisa beristirahat dengan baik. Tetapi Semte, kau terlalu ceroboh sekali, kalau sampai urusan ini tergenggu dan rencana kita gagal, tentu suhu akan menegur dan menyesali kita, kata pendeta yang seorangnya lagi. Jiya Suheng tidak perlu khawatir. Aku jamin kedua orang tua itu bukan orang-orang yang pantas kita perhatikan. Biarkan saja mereka beristirahat dan kita-kita mengurus pekerjaan kita. Pendeta yang dipanggil sebagai Jiya Suheng, kakak seperguruan nomor dua, cuma menghela nafas saja. Si pendeta yang jadi Semte, adik seperguruan ketiga, sudah duduk di samping Jiya Suhengnya, katanya apakah pagi ini kita mulai mengurus pekerjaan itu? Ya rasanya memang kita harus mulai melaksanakan rencana kita pagi ini. Semalaman suntu kita menanti di sini, tapi yang kita tunggu-tunggu tidak juga datang, menyahuti Jiya Suheng. Suhu sudah berpesan agar kita bekerja serapi mungkin, jangan sampai menimbulkan bentrokan yang lebih luas, kata Samte. Oke, karenanya, kalau memang masih bisa ditempuh dengan jalan damai, kita harus melakukannya dengan care yang lebih sabar dan agak mengalah. Pendeta yang seorangnya menggeleng. Aku tidak setuju, katanya. Kalau kita mengalah, niscaya persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Malah akan menyebabkan mereka besar kepala dan bertambah sombong. Apakah Toa Suheng, kakak seperguruan nomor satu atau yang tertua, mempunyai jalan lain? Tanya si Samte. Kita harus menghadapinya dengan kekerasan, memaksa agar mereka mau menyerahkan kembali barang-barang kita. Jangan mereka menyangka murid-murid siyaulim siya mudah dihina. Kita harus menjaga muka terang pintu perguruan, walaupun harus mati kita harus tetap bersikap gagah. Mengapa kita harus mengalah pada mereka waktu berkata begitu, Toa Suheng ini rupanya sulit. Menahan diri, suaranya keras sekali karena diliputi amarah. Hwasyo yang tiga lainnya berdiam diri. Akhirnya yang seorang yang sejak tadi berdiam diri saja, ikut bicara, apa yang Toa Suheng bilang memang ada benarnya. Kita harus memperlihatkan bahwa murid-murid siyaulim siya bukanlah sebangsa manusia yang mudah dihina sekehendak hati oleh siapa saja. Kita harus memberikan pelajaran yang keras kepada mereka. Si E.T., adik seperguruan keempat, apakah kau pun punya uswi tanya J.E. Suheng? Aku setuju dengan Toa Suheng, menyahuti si E.T. tegas. Kita harus memberikan ganjaran yang tepat dengan perbuatan mereka, yang sudah meremahkan kita. Baiklah, kalau begitu terserah Toa Suheng saja, apa yang harus kita lakukan kata S.M.T. dengan suara perlahan. Pagi ini juga kita harus pergi menyatroni mereka, jika memang mereka tetap tidak mampu memberi muka terang kepada kita buat apa kita sungkan lagi pada mereka. Kita hadapi mereka dengan kekerasan kata Toa Suheng. Begitulah, Toa Suheng ini kemudian berbisik-bisik dengan ketiga orang adik seperguruannya untuk mengatur rencana mereka. Tidak lama kemudian keempat pendeta itu pun sudah meninggalkan rumah tersebut. Waktu itu matahari pagi tengah memancarkan sinarnya yang hangat. Walaupun tengah sibuk mengobati luka Giyok Hon, tapi Tung Yang dan Tung Im mendengar sebagian dari pembicaraan keempat orang pendeta tadi. Setelah di luar kamar sepi tidak terdengar suara orang, perasaan ingin tahu Tung Yang semakin besar. Setelah selesai menguruti sekujur tubuh Giyok Hon dan memberikan semacam miwan, obat pulung, kepadanya, yang dimasukkan dengan kero memijat dagu dekat rahang si bocah, sebab Giyok Hon sedang pingsan, Tung Yang keluar dari kamar. Dia tidak melihat seorang pendeta pun di ruang tengah rumah itu. Dia memperoleh kenyataan keempat pendeta itu sudah pergi. Tung Yang kembali ke dalam kamar. Aneh, entah apa yang ingin mereka lakukan. Dan siapa yang ingin mereka satronik untuk memberi ganjaran seperti yang mereka katakan tadi tanda seru menggumam Tung Yang dengan suara perlahan. Tung Yang tertawa. Tua Bangka mengapa kau semakin tua jadi semakin usil terhadap urusan orang lain? Biarkan saja mereka mengurus urusannya, kita mengurus bocah ini. Aku bukan usil ingin mencampuri urusan mereka, cuma aku heran keempat pendeta itu entah bentrok dengan pihak mana. Kalau kau sudah tahu, apa yang ingin kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. HMM, kau berdusta, Tua Bangka. Kau tentu ingin membantui mereka, bukan? Tung Yang nyengir sambil garuk-garuk kepalanya yang sudah penuh oleh uban, sehingga rambutnya berwarna kelabu. Susah dibilang, katanya menggumam. Seperti tujuan kita yang pertama turun gunung ialah untuk mengurus persoalan kita. Tapi akhirnya kita terlibat urusan bocah ini, bukankah ini diluar dugaan? Tentang bocah ini lain persoalannya, kata Tung Im. Seperti telah kita ketahui, bocah ini adalah putra bungsu Giyok Goanswee, yang lolos dari kematian di tangan orang-orangnya Kaisar Lalim. Kita terlambat tiba di sana untuk menolong jenderal yang setia itu. Karenanya, setelah ada darah daging jenderal itu yang sempat lolos apakah kita tidak mau turun tangan untuk menyelamatkan keturunan Giyok Goanswee satu-satunya? Sayangnya kau selalu bertindak terlambat. Kita datang ke tempat jenderal. Giyok Goanswee saat seluruh keluarga jenderal setia itu sudah dianiaya oleh orang-orang Kaisar Lalim itu. Kemudian kita pun terlambat mengetahui bahwa bocah ini adalah satu-satunya keturunan jenderal setia itu. Kita baru mengetahui waktu orang Shihang menceritakan seluruh riwayat anak ini kepada Yang Buen. Barulah kita turun tangan menghalau W.E. Simmoli. Dulu, di tengah perjalanan kita masih belum mengetahui bocah ini adalah keturunan satu-satunya jenderal Giyok Goanswee yang masih hidup, sehingga kita cuma menolong orang Shihang itu dan kemudian menghindar dari W.E. Simmoli. Sungguh kau tua bangka yang selalu bekerja lambat. Kiemoai, kau tidak bisa mempersalahkan aku, kata Tung, yang, kau juga bersalah. Aku bersalah tanda seru. Tung Im berdiri dengan bertolak pinggang. Oh oh, tua bangka. Kau pandai sekali bersilat lidah. Mengapa kau begitu ina tidak berani mengakui kesalahanmu? Aku bukan membantah bahwa aku ini tidak bersalah menyahuti Tung yang sambil gasuk garu kepala. Waktu itu kau cemburu, kalau kita bertemu dengan W.E. Simmoli mungkin aku akan teringat pada Tio Enggoat, iblis yang cantik jelita itu. Huh, memangkah seorang tua bangka yang ceriwis? Maka mana bisa aku percaya penuh padamu? Tanda tanya. Selalu kau sulit menahan diri kalau melihat wanita cantik. Murid si iblis Tio juga sangat cantik, kalau kubiarkan kau bertemu dengannya berarti kau akan mengalami sulit tidur selama 10 hari. Tidak enak makan dan selalu bengong memikirkan murid si iblis Tio itu. Tetapi akhirnya kita berdua keluar memperlihatkan diri dan bertemu dengan murid si iblis Tio itu, bukan? Ya, demi menyelamatkan jiwa bocah ini nah, Kie Moai, kau lihatlah. Apakah setelah bertemu dengan murid si iblis Siti itu aku sulit tidur dan tidak enak makan? Tuh tidak. HMMM mendengus Tung Im sambil duduk kembali di tepi pembaringan. Dengarlah Kie Moai, walaupun bagaimana di mataku tidak ada wanita cantik lainnya di dunia ini selain kau. Kau merupakan istriku yang cantik, yang baik hati dan sangat ku cintai. Merah pipi Tung Im. Walaupun sudah sama-sama tua, tapi mendengar pujian seperti itu, berkembang girang hati Tung Im. Dia girang bercampur malu. Hau, rayuan gombal yang tidak ada harganya. Kita sudah sama-sama tua dan sebentar lagi akan masuk liang kubur. Jangan coba-coba merayuku dengan rayuan murah seperti itu. Tung yang tersenyum. Dia menghampiri istrinya. Oh, istriku yang cantik, ternyata kau masih saja memiliki rasa cemburu yang besar dan berlebihan? Sampai mati, aku akan tetap mencintai kau. Percayalan, aku tidak mungkin bisa hidup di dunia ini tanpa kau. Aku boleh kehilangan seluruh ilmu silatku, kehilangan jiwaku, tetapi janganlah kehilangankah sambil berkata begitu, disertai tertawa, Tung yang merangkul istrinya. Tung Im merontas sambil memukuli dada Tung Jang. Cis, tua bangka tidak tahu malu makinya, tapi hatinya senang bukan kepalang. Malah, akhirnya dia tidak memukuli dada Tung Yang dan merebahkan kepalanya di dada Tung Jang. Memang, walaupun mereka sudah sama-sama tua, tapi selalu mesra. Sikap mereka terbuka dan sering bergurau. Tung Im dan Tung yang sebetulnya sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak pernah turun gunung. Mereka hidup mengasingkan diri tidak pernah mau tahu tentang peristiwa dalam kalangan Kango. Memilih hidup tenang tanteram di tempat pengasingan mereka, yaitu di puncak gunung biyesan walaupun sebelumnya mereka merupakan sepasang pendekaraneh yang berkepandean sangat tinggi dan jarang menemui tandingan. Tapi mereka tidak pernah berpikir lagi untuk melibatkan diri dalam berbagai urusan Kango. Bahkan Tung yang sudah bersumpah bahwa ia akan melewati hari-hari tuanya bersama istrinya tanpa memergunakan pedang maupun ilmu silatnya. Seperti juga jago tua ini sudah menyimpan pedang dan ingin melewati usia tuanya dengan tenang sebagai manusia biasa. Sengaja mereka memilih tempat yang sepi dan tersembunyi di puncak biyesan, karena khawatir ketenangan mereka diganggu oleh kedatangan teman ataupun lawan. Maka sejak Tung yang berdua Tung Im mengasingkan diri, tidak ada seorang pun, baik lawan maupun kawan, yang mengetahui di mana tempat pengasingan mereka. Bahkan, tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Tung Yar dan Tung Im masih hidup. Tetapi, tampaknya memang Tung Yang dan Tung Im sulit untuk hidup tenang tenteram dan tidak melibatkan diri dalam urusan Kango, sebab di suatu sore di saat Tung Yang turun gunung, untuk membeli beberapa kebutuhan mereka di kampung yang ada di kaki gunung biyesan sebelah barat, justru Tung Yang bertemu dengan beberapa puluh orang Kango yang berkumpul di kampung itu. Tentu saja Tung Yang heran menyaksikan munculnya demikian banyak orang Kango di kampung yang biasanya sangat sepi. Dia segera mengikuti gerak serik puluhan orang Kango itu, memasang telinga mendengarkan percakapan mereka. Ternyata puluhan orang Kango itu adalah para pendekar yang setia pada negeri dan mereka tengah melakukan perjalanan ke daerah sebelah timur dari Provinsi Ciatkang, untuk menolongi Jenderal Giyokhu. Berita tentang akan dihukumnya Jenderal Giyokhu sekeluarga oleh Kaisar Yong Cheng sudah tersiar di kalangan pendekar gagah pecinta negeri. Karena Kaisar Yong Cheng menduga Jenderal Giyokhu mempunyai hubungan baik dengan pujangga Giam Chu serta ingin bekerja sama dengan pujangga ternama, yang tengah giat menghimpun para pendekar untuk coba membangun negeri dan meruntuhkan Yong Cheng. Kaget bukan main Tung yang mendengar semua itulah tidak menyangka bahwa Jenderal Giyokhu yang sangat terkenal setia itu tengah terancam bahaya maut. Segera ia kembali ke puncak biyesan dan menceritakan kepada istrinya, mengajak untuk turun gunung, guna membantu dan melindungi Jenderal Giyokhu. Tung Im tidak bisa menolak keinginan suaminya, begitulah mereka turun gunung, untuk pergi membantui Jenderal Giyokhu menyelamatkan. Jenderal itu bersama keluarganya. Tetapi kedatangan mereka terlambat. Dua hari setelah terjadi pembantaian di rumah keluarga Jenderal Giyokhu. Mereka hanya menyaksikan para pendekar yang datang terlambat juga ke tempat itu, menangisi mayat-mayat malang melintang di gedung istana Jenderal Giyokhu. Beberapa orang pendekar gagah membawa mayat Jenderal Giyokhu untuk mempersatukan kembali kepala dengan tubuh dan kemudian dikubur di suatu tempat yang dirahasiakan. Kedatangan para pendekar gagah dan sepasang tabib hutan terlambat, karena orang-orang Kaisar Yongcheng pun sudah mendengar tentang bergeraknya banyak para pendekar gagah yang ingin membantui Jenderal Giyokhu. Kalau hal itu terjadi, tentu orang-orang Kaisar menghadapi kesulitan tidak kecil. Mereka mempercepat perjalanan dan empat hari lebih cepat mendahului dari rencana sebelumnya. Karenanya waktu itu keluarga Jenderal Giyokhu dibantai tanpa kesulitan apa-apa. Di samping Jenderal Giyokhu tinggal di istananya tanpa memiliki banyak pengawal sebab seluruh pasukan ditempatkan di markas besar dan di perbatasan. Hukuman yang dijatuhi Kaisar Yongcheng pun sangat cepat pelaksanaannya, sehingga orang yang setia kepada Jenderal Giyokhu belum lagi sempat datang untuk menyelamatkan Jenderal yang setia tersebut. Selakanya, Jenderal Giyokhu pun tidak bermaksud untuk mengadakan perlawanan, ia tidak mau disebut sebagai Jenderal Pemberontak, lah menerima hukuman yang dijatuh Kaisar Yongcheng dengan care bunuh diri memotong lehernya sendiri sampai putus. Kematian yang sangat mengenaskan. Bukan main kecewanya sepasang tabib hutan atas keterlambatan mereka tiba di istana Jenderal Giyokhu. Mereka yakin, jika waktu itu mereka berada di gedung Jenderal Giyokhu, niscaya bisa menyelamatkan Jenderal setia itu maupun keluarganya. Dalam keadaan bersedih dan uring-uringan seperti itu, justru sepasang tabib hutan bertemu dengan Hang Tiamlu yang dalam keadaan terluka di dalam yang parah. Tung yang menolong Tiamlu dengan memberikan obat serta menghantam punggungnya, guna membuka beberapa jalan darah di tubuhnya tidak berbahaya lagi. Mereka kemudian pergi. Sedikitpun mereka tidak menyangka bahwa bocah yang bersama Tiamlu adalah keturunan satu-satu infajenderal Giyokhu yang masih hidup. Kalau mereka mengetahui tentu di saat itu juga mereka rawat. Sampai akhirnya mereka mendengar tentang sepak terjang Bwe Simmoli, tetap tidak memperlihatkan diri pada iblis ganas itu. Hanya mengikuti rombongan Tiamlu secara diam-diam dan memberikan perlindungan. Sebetulnya sudah beberapa kali Bwe Simmoli ingin mencelakai Hang Tiamlu bertiga Lemsia dan Giyokhu sebab selama belum membunuh ketiga orang itu, Seyalu juga Bwe Simmoli masih penasaran. Dia ingin membunuh secara diam-diam untuk membuktikan walaupun bagaimana dia merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Biarpun di mulut sudah berjanji pada Giyokhu untuk melepaskan ketiga orang itu dari kematian, tapi hatinya tetap tidak puas. Dia berusaha untuk membunuh Tiamlu bertiga secara diam-diam dengan jarum beracunnya. Cuma saja, sepasang tabib hutan selalu bisa menggagalkan usaha Bwe Simmoli dengan kera memberikan pertolongan secara diam-diam. Akhirnya sampailah Tiamlu bertiga di rumah keluarga yang barulah sepasang tabib hutan mengetahui bahwa bocah yang bersama Tiamlu adalah Giyokhan. Waktu itu mereka sebetulnya ingin segera memperlihatkan diri, tapi akhirnya menunda keinginan tersebut, sebab mereka mengetahui Bwe Simmoli tengah berkeliaran di sekitar rumah keluarga yang ingin menciakai keluarga yang juga Tiamlu Lemsia dan Giyokhan. Sebab itulah sepasang tabib hutan itu tetap tidak memperlihatkan diri. Sampai akhirnya di saat Yanglan mengalami ancaman bahaya, mereka muncul memperlihatkan diri. Tidak ada jalan lain, karena mereka melihat Giyokhan pun sudah terluka oleh tangan ganas Bwe Simmoli. Maunya Tung Im jika tidak perlu mereka tidak usah memperlihatkan diri. Mereka boleh memberikan pertolongan secara diam-diam, siapa tahu, Giyokhan pun dicelakai oleh Bwe Simmoli dan mereka tidak keburu untuk muncul menolonginya, sebab bersembunyi agak jauh. Dan itulah sebabnya sepasang suami istri ini akhirnya harus memperlihatkan diri juga. Sekarang justru mereka memperoleh kenyataan Giyokhan terluka cukup parah, jika tidak memperoleh pengobatan yang tepat miscaya bisa merugikan masa depan Giyokhan. Sebagai sepasang tabib yang sangat liahai dalam ilmu pengobatannya, tentu saja sepasang tabib hutan tersebut mengetahui benar, bahwa luka Giyokhan bisa saja disembuhkan dalam waktu singkat, hanya di bagian luar belaka. Sedangkan bagian dalamnya rusak. Dan kelak jika sudah dewasa tentu bocah itu akan mengalami kesulitan untuk mempergunakan lukangnya. Karena Tung Yang maupun, Tung Im mengetahui Giyokhan harus disembuhkan dalam arti yang sebenar-benarnya sembuh, agar tidak menimbulkan kesulitan lagi buat anak itu kalau sudah dewasa. Penyembuhan yang utama adalah melenyapkan hawa beracun yang sudah meresap ke dalam tulang pundak Giyokhan yang patah. Kalau hanya untuk sekedar menyambung tulang pundak si bocah, itu bukan pekerjaan yang sulit. Sekarang justru yang sulit, harus memulihkan kembali seluruh aurat dan otot di pundak itu, agar tidak ada sedikitpun sisa hawa racun tangan maut bui E. Simmoli. Hari itu di rumah tempat mereka menumpang sangat sepi, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Keempat orang pendeta itu pun tidak terlihat mata hidungnya. Beberapa kali Tung Yang keluar dari kamar, tetap saja ia belum melihat keempat pendeta itu kembali. Mendekati sore, Tung Yang dan Tung LM yang tengah menguruti lagi sekujur tubuh Giyokhan, agar hawa racun di tubuh bocah itu keluar semuanya, mendengar suara ribut-ribut di luar kamar. Kemudian sunyi lagi. Selesai melakukan pengurutan, Tung Yang keluar. Dilihatnya keempat orang pendeta itu sudah kembali, tapi keadaan mereka sangat luar biasa. Keempat orang hwasyu itu semuanya menderita luka-luka di sekujur tubuh. Keadaannya sangat mengenaskan sekali, jubah kependetaan mereka pun koyak-koyak. Darah yang menodai pakaian tampak di punggung, lengan, muka dan bagian tubuh. Lainnya, keadaan keempat hwasyu itu sangat menyedihkan. Tung Yang melihat keadaan keempat orang hwasyu itu, jadi berdiri tertegun sejenak, kemudian kembali ke dalam kamar. Sedangkan keempat pendeta itu hanya melirik sekilas pada Tung Yang dan mereka berdiam diri. Muka mereka murung. Rupanya mereka sudah dirubuhkan oleh lawan dengan kero menyedihkan sekali. Tidak ada seorang pun di antara keempat pendeta itu yang bersuara. Semuanya bungkam. Tung Yang kaget waktu diberitahukan Tung Yang tentang keadaan keempat orang hwasyu itu. Apa yang sudah terjadi pada mereka menggumam Tung Yang. Tung Yang nyengir. Sudah jelas mereka kena dirubuhkan oleh lawan dengan menyedihkan, kata Tung Yang. Entah siapa lawannya, tampaknya ilmu pedang ria tak boleh dipandang remeh walaupun keempat orang hwasyu itu merupakan pendeta-pendeta yang belum tinggi lewakangnya, dan hanya terbawa oleh emosi disebabkan usia muda, tapi mereka adalah murid-murid siau lim siau yang tidak boleh terlalu diremahkan ilmunya. Kalau memang mereka tidak ketemu lawan yang benar-benar lihai, tentu berempat keadaan mereka tidak rusak seperti itu. Tung Yang mengangguk. Ya, seharusnya mereka sedikitnya masih bisa mempertahankan diri. Ilmu silat pedang siau lim siau memiliki pertahanan yang kuat dan ketat. Tidak mungkin sembelarangan orang bisa merubuhkan mereka berempat dengan keadaan menyedihkan seperti itu. Waktu Tung Yang mau berkata-kata lagi tiba-tiba terdengar salah seorang dari keempat pendeta itu berkata, benar-benar memalukan hari ini kita dirubuhkan dengan care yang menyedihkan seperti ini. Entah apa kata Suhu jika kita laporkan semua ini. Sudahlah Toa Suheng, walaupun bagaimana kita harus melaporkan kepada Suhu. Tidak mungkin kita menghadapi mereka, kepandiannya memang jauh di atas kita. Bukankah mereka pun mengatakan, jika tidak memandang kita dari tingkatan muda, mereka akan membinasakan kita. Kalau melihat ilmu pedang mereka, memang ancaman mereka bukan main-main dan bisa saja mereka membuktikan untuk membinasakan kita. Buktinya, setiap disebut bagian mana anggota tubuh kita akan dilukainya, maka bagian tersebutlah yang terluka, walaupun kita sudah berjaga-jaga dengan rapat. Tetapi bagaimana dengan barang kita tanya pendeta lainnya? Kita serahkan saja pada Suhu untuk meminta dari mereka. Tetapi pamer kita sudah runtuh di tangan mereka, dua orang manusia aneh itu.